Akun Kaskus Fufufafa terus menuai polemik. Akun itu diduga milik wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka dan saat masih aktif, isi akun bernada negatif tentang presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tak banyak bicara saat ditanya soal akun Kaskus Fufufafa. Menurut Dasko, tidak ada pembahasan di internal partai mengenai akun Kaskus Fufufafa. Ia juga memastikan tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran. Gerindra sendiri melihatnya apakah akan dipolisikan hal-hal semacam ini karena mencitranya Mas Gibran kan jadi ternoda juga kan gara-gara kasus itu. Ya proses-prosesnya saya gak tahu ya. Nanti apa ada pertimbangan apa setahu saya. Pak Prabowo gak terlalu pusing yang gitu-gitu. Meski belum tahu siapa pemilik akun, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi membantah akun Kaskus Fufufafa adalah milik Gibran. Saat ini tim Kementerian Kominfo sedang menelusuri pemilik akun itu. Budi Aris berjanji akan mengumumkan pemilik akun Fufufafa ke publik. Bukan, enggak bukan, bukan. Saya sudah jelasin kemarin juga di DPR ya, bukan. Nanti lagi cari, dicari. Mas ketahuan nanti. Tapi yang pasti bukan. Ada dari tim kan mengecek. Sementara itu wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumi Ngeraka enggan berbicara banyak saat ditanya soal akun Kaskus Fufufafa. Gibran meminta media bertanya pada pembuan akun itu. Awalnya, akun Kaskus Fufufafa ini diperbincangkan di media sosial X, kini malah jadi polemik di dunia politik. Akun Fufufafa di Tengah Rai Kuat, milik Gibran Raka Bumi Ngeraka. Hasil penelusuran para pengguna X menemukan banyak kesamaan unggahan di Fufufafa dengan akun X Lama Gibran. Tim Liputan, Kompas TV